Intro Abdul Somad LZMA kepada Al-Mubarakat Haji Abdul Somad LZMA waktu dati parkas bersenangkan dengan segala orang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin berselamat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad yang saya hormati Bapak Bupati Nagaraya beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Kapolres Bapak Caman Bapak Kuala Desa Bil khusus Ketua Ikat Ikatan Alumni Timur Tengah Tengku Haji Fadil Rahmi LZ yang sudah membawa saya kemari dan yang kita banggakan anak-anak muda panitia acara ini mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Judul pengajiannya Sunnah Rasulullah hakikat pendidikan generasi muda saya ringkas pakai poin 1,2,3 saya mulai ceramahnya jam 10 dimana-mana ceramah saya 60 menit jam 11 selesai satu cara mendidik generasi muda adalah carikan ibunya yang aminah bapaknya Abdullah maka lahirlah anak yang terpuji bernama Muhammad jadi kalau anak bapak ibu tidak terpuji perbuatannya tidak benar berarti dua kemungkinan bapaknya tidak Abdullah ibunya bukan aminah tapi jangan gada-gada ini nanti bapak pulang pantasan anak kita tidak terpuji karena kamu bukan aminah nanti si ibu pun bisa juga membalikkan cakap aku tidak aminah karena kau Abdul Setan mudah-mudahan desa Simpamput kabupaten Naganraya bapak-bapaknya Abdullah ibu-ibunya aminah maka lahirlah generasi muda Muhammad s.a.w.a. panitianya anak muda kata sambutannya anak muda qorinya anak muda ustadznya pun anak muda sudah tua gayanya saja muda tua itu bukan umur bapak ibu dia ambil tiang muda dan tua itu bukan umur tapi semangat semangat ada orang tua umurnya 70 tapi semangat berapi-api dia orang muda atau orang tua? anak muda tapi ada anak muda umur 17 tahun bawaannya 5L lemah, letih, letoy lunglay lesu, lisut tak usah kau jadi anggota remaja masjid masuk aja ke panti jompo oleh sebab itu saya bangga hari ini pernah dalam satu acara lama dimulai Pak Panitia kenapa acaranya lama dimulai? mohon maaf Pak Ustaz qorinya belum datang qorinya dari mana? pemain naturalisasi diundang dari kampung sebelah tapi masya Allah qori kita anak muda waktu beliau maju tadi dalam hati saya ini pandai tak ngaji rupanya suaranya masya Allah ketua panitianya pun anak muda bapak-bapak polisi TNI Polri kita yang ada mengawal ini pun orang muda-muda semua mudah-mudahan dan ternyata yang masuk surga itu semuanya orang muda tak ada orang tua masuk surga waktu Nabi mengatakan la yadghulul jannata'ajuzun orang tua tidak masuk surga datanglah nenek-nenek menangis ya Rasulullah jadi kami nenek-nenek tak masuk surga? tidak yang masuk surga anak muda semua jadi untuk apa kami beramal? kata Nabi yang tua-tua nanti sampai di surga balik muda umur 30 tahun gimana? udah tenang hatinya kan? jadi yang tua-tua tak masuk surga itu semua yang tua-tua nanti masuk surga umur 30 tahun masuk akal bayangkan kalau masuk surga umur 70 dikasih kacang semuanya mau ngunyahnya paksa di blender bayangkan bapak yang tua-tua umur 80 masuk surga dikasih bidang dari 4 orang untuk apa? mubazir makanya nanti semua yang tua-tua masuk ke dalam surga balik muda lagi mau muda? ketahuan insyaallah Bapak Ibu jangan cemas dulu karena skor kita masih kosong-kosong tulis di belakang Stadion Garuda Ustaz Sohman itu ceramahnya tidak pandai kesana kemari ngalor ngidul ceramahnya jelas yang pertama kalau membentuk generasi muda kata Nabi Muhammad SAW Bapaknya musti Abdullah ibunya musti Aminah insyaallah ibu-ibu ini semua adalah perempuan-perempuan yang aman dari mana Ustaz tahu mereka amanah mereka datang menggendong anak kecil datang acara maulid Nabi padahal kalau mereka mau mereka nonton TV saja di rumah tapi karena mereka memegang amanah mendidik anak-anak laki-lakinya hamba Allah jangan jadi hamba sawit masih ngutip berondol jangan jadi hamba setan menyembah tuyul jangan menjadi hamba kekuasaan tidak mau ikut pengajian Pak Bupati sibuk tidak ada orang yang paling sibuk di Kabupaten Nagan Raya mengalahkan Pak Bupati tapi masih sempat datang acara ini ini bukan acara pemda ini bukan acara pemerintah acara remaja masjid tapi Pak Bupati datang Pak Kapolres sibuk mestinya pagi ini ada razia tapi beliau tetap datang mudah-mudahan mereka yang meninggalkan kesibukannya demi untuk pengajian dipanjangkan Allah umurnya insyaAllah ada pun orang yang lebih mementingkan dunia sampai melupakan pengajian mudah-mudahan cepat dia mati insyaAllah jangan diamin kalau ada orang yang tak betul jangan kita doakan cepat mati mudah-mudahan dapat hidah ya gitu jangan doakan cepat mati ya Allah ini tetangga aku tak mau pengajian kalau bisa cepat dia mati kalau bisa jangan langsung mati buat dia struk agak 6 bulan jangan tak boleh kita doakan yang tak baik syarat yang pertama kalau mau lahir anak muda yang islami bapaknya harus abdullah ibunya harus aminah hai anak-anak muda yang abdullah mudah-mudahan kalian dapat aminah hai anak-anak gadis yang aminah mudah-mudahan kalian dapat abdullah yang bilang amin itu yang belum nikah ini yang udah cucu amin maksudnya untuk anak-anak kami pak ustaz amin ya Allah kirimkanlah aku seorang menantu yang baik ya Allah yang sholat ya Allah yang namanya abdullah ya Allah pas besok pagi betul-betul datang siapa nama kau abdullah perempuan itu macam bunga tengoklah bunga macam mana bunga itu kuntum mekar cantik merah harum kuning layu mati adakah bunga yang tak layu ada inilah bunga yang tak layu bunga plastik makanya banyak sekarang perempuan ingin tak layu-layu mukanya isinya plastik semua bodaknya putih minta ampun jumpa di pinggir jalan putih tangan hitam itu bukan aminah itu itu siapa itu artis dangdun tapi disini tak ada disini mukanya semua asli original kadang kita pergi pengajian perempuan pakai bedak tebal kebetulan tak ada tenda panas pula begitu kena panas 30 menit luntur dempul itu bukan aminah maka hai Abdullah jangan kau cari perempuan karena cantiknya jangan kau cari perempuan karena kayanya jangan kau cari perempuan karena sawitnya kau carilah perempuan karena dia aman betul hai laki-laki jangan kau cari laki-laki karena mobilnya aku mau nikah sama dia Pak Usad kenapa mobilnya mahal Pak Usad berapa harganya 1 miliar nikahlah aku nikahkan kau dengan anakku dengan mahal satu mobil 4 miliar tunai sebulan sesudah itu datang tukang rental rupanya belum bayar na'uzuh panas jadi digulung oke sudah tahu syarat mendidik anak menjadi soleh-soleh yang pertama bapaknya Musti Abdullah ibunya Musti Aminah lahirlah anak-anak Muhammad yang terpuji Alhamdulillah di simpang pet ini anak-anaknya semuanya terpuji coba lihat yang baris di depan ini anak-anak SB kelas 3 kelas 4 mendengar ceramah Ustaz Soman itu yang pakai peci nanti jadi kepala kantor kementerian agama itu yang pakai baju kaos nanti menjadi kepala dinas pendapatan daerah ada pun yang masang kamera itu nanti menteri menkom info coba tengokkan kameranya hidup apa tidak kenapa pernah anak-anak merukam saya gini pas tengok mati anak kecil dengar ceramah itu luar biasa dulu zaman-zaman saya kecil yang dengar ceramah itu atuk-atuk sama nenek-nenek zaman sekarang anak muda mendengar ceramah mereka inilah yang akan memimpin nagan raya di masa akan datang setelah Pak Bupati dua periode kampanye Ustaz Nidda saya tak tahu saya kebetulan ini keluar dari mohon maaf Pak Panwaslu dan Pak Wasti kita lanjutkan yang kedua setelah Bapaknya Abdullah Ibunya Aminah maka dinikahkan dengan cara yang baik tidak boleh nikah siri perempuan jangan mau nikah siri karena kalau kalian nikah siri tidak ada surat nikah habis nikah suaminya pergi tak pulang-pulang namanya Bang Toib kalian tidak bisa menuntut ke pengadilan karena tidak ada surat nikah bagaimana kalian mau menuntut ke pengadilan tapi kalau ada surat nikah laki-laki diikat dengan sirot taklik kalau saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah suhaid dan batin atau menyakiti fisiknya atau meninju dia atau menanduk dia atau menunjang dia atau menyikut dia ini laki-laki apa binatang maka dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak satu maka jatuhlah talak satu kepadanya hai perempuan jangan mau nikah si sirih nikahnya harus jelas ada suami ada istri ada wali ada saksi ada mahar ada ijab ada kok kobol kalau tidak ada ini jangan mau nikah kalian perempuan adik-adikku kalian perempuan anak-anakku kalian perempuan keponakanku aku nasihatkan kepada kalian wahai perempuan jangan mau nikah sirih karena yang rugi adalah perempuan yang laki-laki enak aja dia datang 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 gembong masuk angin nanti yang melahirkan anak kalian yang mengandung 9 bulan 10 hari kalian bukan bisa ditumpangkan ke kulkas oleh sebab itu saya ingin mengingatkan wahai perempuan 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 laki-lakinya sudah baik Abdullah perempuannya sudah baik aminah syarat yang kedua diikat dengan pernikahan yang sah maka jangan lagi ada pacaran-pacaran hei remaja masjid baik turrahman simpampot kalian sudah buat acara maulid mantap hari ini bisa mendatangkan pak bupati pak kapolres tapi kalau kalian masih pacaran tak ada gunanya buka hp cari namanya delete buanglah mantan pada tempatnya siap saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan ada pacaran-pacaran ibu juga begitu bu kalau datang anak lajang ke rumah ibu mau main-main tanya dia baik-baik kamu datang kemari tujuannya mau apa cuma mau ngobrol ngobrol pergi balik ini hadiah ada untuk ibu masuk bapak juga harus tegas jangan dibiarkan anak lajang anak gadis diberi kesempatan untuk berbuat dosa pak boleh saya masuk ke depan masuk kalian duduk ya berdua bapak mau nonton tv sama mama di belakang duduk lah ngobrol ya itu sama artinya besinah jangan lagi di ruang tamu itu ada gambar-gambar buat di ruang tamu itu besar-besar tulisan cetak pake balehu apa tulisannya say no to bonceng katakan tidak pada bonceng bonceng ini belum nikah belum apa udah boncengan kecepatan sepeda motornya 30 km pegangannya 120 bapak polisi bapak wilayah izbah bapak satpol PP bapak polisi WH kalau ada yang begini-begini tangkap setuju? setuju siapa yang menyuruh dia tangkap? perda di luar sana namanya perda di Aceh namanya kanun siapa yang macam-macam itu artinya tangkap zaman sekarang foto tak boleh pakai jari-jari makanya saya gini nanti kalau pakai jari jangan rekampannya tangkap nanti pakai jari begini jadikan aku yang kedua saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka alhamdulillah sudah baik sudah baik jangan mentang-mentang remaja masjid kamu pacaran ya? enggak Pak Ustadz kami kan remaja masjid itu bonceng-boncengan berdua dalam rangka konsolidasi panitia ini pacaran syariah Pak Ustadz kami kan pakai jilbab manggilnya aja ya ahi ya uhti assalamualaikum ahi bisa ketemu bulan pertama ya ahi ya uhti bulan kedua ya abi ya ummi bulan ketiga almarhum almarhumah tidak ada itu pacaran syariah memangnya Ustadz Somat dulu Ustadz Somat ini bukan lahir langsung tua pernah juga saya muda pernah Ustadz pacaran enggak 4 tahun saya kuliah di Mesir sama dengan Ustadz Fadil Rahmi tak pernah saya pacaran sekalipun kenapa tak pacaran? tak dapat persaingan ketat sama anak-anak Mesir orang Mesir tak mau sama kita dia cantik putih rambutnya pirang matanya biru duitnya banyak kita isang PKI pendek kecil hitam dia mau memangnya kalau tak pacaran kita tak nikah memangnya kalau tak pacaran kita tak bisa punya istri memangnya kalau tak pacaran kita saya tak ada pacaran tidak ganteng tidak kaya hitam kurus kering banyak mau sama saya tengok komen-komen di internet Ustadz jadikan aku yang kedua ya yang penting kalian remaja-remaja masjid belajar yang bagus tetap semangat tanamkan entrepreneur yang punya tanah tanam sawit ah itu sawit itu sawit siapa tuh? tengok tuh Pak Ustadz di Nagar Raya banyak sawit di Simpang Pot sawit sawit siapa? entah kalian tanam sawit banyak-banyak nanti datang saya 2019 kemarin gimana? anak remaja masjid baik itu Rahman Simpang Pot sudah kalian tanam sawit udah Pak Ustadz berapa hektar? ya sejauh mata memandang semua orang akan mau nikah sama kalian betul? laki-lakinya Abdullah perempuannya Aminah sudah diikat dengan ikatan yang baik pernikahan datang nanti kalian ke rumah perempuan Pak aku mau nikah sama anak bapak berani kau nikah sama anak saya? apa yang mau kau bawa? segenggam cinta dan masa depan kau makanlah cinta laki-laki yang dimuliakan Allah SWT maka pagi menjelang siang ini ini padahal panas panas tadi tiba-tiba berdoa orang-orang soleh para abu para abi para tengku bisa tiba-tiba redup suasana tapi tak lama lagi panas lagi yang ketiga setelah mereka menikah maka ibu pun hamil ibu yang hamil jangan mendengar lagu keong racun kucing garong nanti anaknya mencakar-cakar macam kucing tengok anak-anak orang simpang pet nagan raya Ustaz Somad ceramah mereka duduk tenang kenapa anak-anak ini duduk tenang karena waktu emaknya dulu hamil membaca sholat sholawat sholatullah 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 anak-anak gadis sekarang lagunya lagu jadul itu kan lagu lama saya mau yang baru lah Pak Ustaz oke sambil masak nyanyi sholawat yang baru sholawat ini lagunya pulak lagu nama anaknya siapa? Sanjay Dut anak pertama Sanjay Dut anak kedua Amitabacan anak ketiga Rani Mukerje anak keempat Kucing Tuh Tahi anak kelima Kabi Kabi Kacib 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 Kokok Kacib na'uzub dillah makanya ibu-ibu yang hamil itu banyak-banyak sholawat sholatullah 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 ala taha rasulillah sholatullah 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 ala yasir habibillah sholatullah assalamualaikum abu walaikum salam ini saya sedang hamil nih abu ya cocoknya amalan saya sedang hamil ini apa ya abu banyak-banyak baca surat yusuf kata abu di daya abu ya ini saya sedang hamil abu apa cocoknya amalan saya abu banyak-banyak baca surat yusuf maksud abu kalau banyak baca surat yusuf nanti anaknya beriman macam nabi yuk rupanya ibu ini salah sangka disangkanya anaknya lahir ganteng macam nabi yusuf pas lahir hitam komplain kedaya assalamualaikum abu ya saya sudah baca surat yusuf waktu hamil kenapa anaknya tak ganteng kata abu suamimu mana ini abu ya sama lah laki hitam takkan anak putih jadi jangan salah paham tidak ada gunanya ganteng kalau jahat yang paling bagus tentu macam nabi yusuf nabi yusuf itu ganteng ibu macam mana gantengnya nabi yusuf kalau nabi yusuf lewat ibu sedang ngotong mangga mangganya tak terpotong tangan ibu yang putus kira-kira kalau ada artis dari jakarta datang ke nagan raya ada tak ibu-ibu yang motong tangannya belum ada hebatnya nabi yusuf kalau dia duduk di samping orang yang jelek orang jelek itu ikut ganteng beda sama artis-artis sekarang dia makin ganteng kita makin buruk tapi yang paling penting dari segalanya adalah bahwa anak ibu menjadi anak-anak yang soleh macam nabi yusuf alaihissalam amin cobalah tengok anak-anak ini masya Allah tabarakallah lucu-lucunya baik-baiknya pakai seragam kenapa tak masuk sekolah jangan-jangan nanti murid dosa gurunya komplen gara-gara ustaz somat 10-20 anak simpang tak masuk sekolah dituntut saya ke dignas saya katakan saya tak tanggung jawab bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bapaknya Abdullah ibunya Aminah anaknya Muhammad hubungan dulu baik bukan kena zina yang ketiga ketika hamil bacakan yang baik-baik sebelum malam baca fatihah sekalikul Allah tiga kalikul amin falak sekalikul ayat kursi sekali baca ditiapkan ke tapak tangan takut nanti ibu diikut setan karena ibu sedang hamil anak di dalam itu ada hantu setan yang suka kepada anak-anak di dalam karena dia mau makan maka dibacalah ayat kursi setannya sudah dekat sudah dekat sudah dekat sudah dekat setiap hari baca tapi kalau suaminya ngajak ngobrol tetap jangan nanti suaminya pulang gimana keadaan ibu sehat aku suamimu bukan hantu tapi kalau ada orang mau ngajak-ngajak cerita mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil amin yang sudah hamil lahir anaknya soleh-solehah amin ustaz somat saya sudah umur 40 tahun belum hamil juga pak ustaz kenapa belum nikah iyalah mana hamil belum nikah mudah-mudahan yang belum punya dapat jodoh yang baik-baik laki-laki perempuan mudah-mudahan segera dapat jodoh amin yang bilang amin yang belum nikah ini yang sudah nikah pula bilang amin yang keempat penggalangan dana untuk saudara kita di Palu pembangunan munasa kampung simpangpun yang digalang oleh ACT aksi cepat tanggap mana kotaknya biasanya penggalangan dana pakai kotak rupanya di simpangpet orang simpangpet tak lagi pakai kotak langsung transfer ke bank main gesek aja bapak gesek bapak gesek tadi berapa 5.000 perang mahal pula omkos kirimnya lagi ke saya pula duluan parah penitian ke kita pula duluan kalian bawa lah ke Pak Bupati ke Polres kalau tahu gini tak bawa dompet sudah yang bawah bawah ini penting tapi yang atas ini penting ini yang bawah ini kan ikan teri ikan paus ikan hiu di atas memang ikan teri Pak Ustaz tapi 3 ton ikan paus tapi kurus Insya Allah semuanya akan dibalas Allah SWT amin saya pergi ke Donggala Pak sebulan yang lalu saya pergi di Donggala 40 km rata dengan tanah tiba-tiba tanah itu berubah jadi bubur macam tepung di blender rata namanya likuifaksi pokok-pokok kelapa berpindahan semua rumah-rumah rata dengan tanah di atas dipasang bendera-bendera itu kenapa ada bendera di bawah bendera itu ada jenazah jenazah saya datang ke Palu membawa uang 1 miliar Ustaz Somad datang ke Palu membawa duit 1 miliar duit siapa? duit orang kan duit saya ini amplop perdana diisi oleh Ustaz Abdul Somad ah udah aku kasih tadi udah ibu-ibu yang tidak mau sedekah tidak apa-apa bapak-bapak yang tidak mau sedekah tidak apa-apa silahkan aja lewatkan aja kotak tapi ingat duit yang di dalam dompet bisa hilang ibu yang tidak mau sedekah untuk Palu donggalah simpanlah duit itu di dompet simpan duit itu nanti belikan cincin simpan duit itu nanti belikan gelang simpan duit itu nanti belikan rantai begitu ibu meninggal duit itu akan dipakai untuk kawin lagi simpanlah simpanlah simpan bapak yang tak mau sedekah untuk Palu donggalah menyimpan duit untuk membeli sawit 2 kapling menyimpan duit untuk beli kelapa menyimpan duit untuk beli rumah tidak apa-apa nanti bapak mati sawit bapak diambil suaminya yang baru simpanlah simpan 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 simpanlah bapak tak mau sedekah nyimpan duit karena mau beli mobil baru pelit pelit kedekut simpan mau beli mobil baru simpanlah nanti mobil baru itu tak sempat bapak pakai dipakai oleh suaminya yang baru bronis merondong manis simpanlah simpan simpan dimana-mana saya cerama biasanya jamaahnya makin lama makin berkurang ini makin ramai tadi pemain inti 10 orang datang pemain cadangan datang pemain naturalisasi masyaallah cantik-cantik ganteng-ganteng inilah yang akan menjadi pemimpin Nangro Aceh Darussalam 20 tahun lagi saya datang berceramah ke simpanpan mereka pula yang jadi panitia tiba-tiba pas saya sedang ceramah datang helikopter itu siapa menteri Pak Ustaz ngapain dia datang dulu waktu Ustaz datang ceramah kemari dia yang duduk di depan sekarang dia sudah jadi menteri masyaallah bayangkan itu tapi kita doakan bersama mudah-mudahan mereka selamat dari narkoba selamat dari zina selamat dari LGBT selamat dari sek bebas lewat kotak duit abu-abu 2000 perak yang memasukkan duit 2000 perak ke dalam kotak itu masuk surga tapi dekat wising 2000 perak kan kencing ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah 2000 perak padahal duit di dompet beratus-ratus ribu kata malaikat kata malaikat kata Allah jangan dulu mungkin selesai acramah nanti kita buka pintu hati kita doakan mudah-mudahan yang ngasih 2000 perak ini dibukakan Allah pintu hati Pak Ustaz ini susah Pak Ustaz cuma 2000 perak itu yang ada Pak Ustaz siapa yang menyumbang 2000 perak tenang karena Allah berfirman dalam Al-Quran siapa yang menyumbang walaupun sebesar biji sawi maka tetap akan dipalas Allah makanya yang ngasih 2000 tadi jangan kesal menyesal pula yang ngasih 100 kalau gitu bagus gue kasih 2000 siapa yang ngasih 2000 nanti kalau ada kawannya kenapa gue kasih 2000 tapi ingat Ustaz somat mungkin tak tahu apa yang ada dalam dompen oh Ustaz somat tak tahu apa yang ada dalam rekening bank tapi ada dia yang maha tahu siapa dia orang nagan raya kaya-kaya dari mana Ustaz tahu saya ceramah pentasnya dari triplek naik kami ke atas helikopter kecil betul itu tadi kamera di atas itu kamera mana tukang kamera tadi tolong ambil dulu gambar ini tunjukkan ke seluruh dunia begini orang nagan raya pengajian panas tak ada kipas angin tak ada tenda bisa mereka berkumpul ramai tadi malam di masjid baik itu Rahman Bandar Aceh ramai kenapa sejuk nagan raya panas yang pakai payung tak pula berani masang payung kenapa yang belakang marah buka payung buka payung tapi insyaAllah setiap tetes puluh keringat kita akan dibalas Allah balasan jihad fisa bilina siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu bukan urusan lain dia sama macam orang yang berjihad fisa bilina sampai dia pulang ke rumah tidak pernah perang di palestina tidak pernah perang di bosnia tidak pernah perang di poso tapi dapat pahala jihad kenapa menuntut ilmu langkah kaki dari rumah bismillah itawa kaltu alallah la hawla wala kuwata illa billah sudah yang keberapa bapaknya soleh ibunya soleha bapaknya abdullah ibunya aminah anaknya muhammad hubungannya baik tak boleh pacaran nikah dengan yang baik cukup syarat dan rukun jangan nikah siri yang ketiga ibunya waktu hamil banyak-banyak bersolawan yang keempat setelah anak lahir disusukan sekarang banyak anak-anak tidak mau memeluk ibunya balik dari sekolah ibu dipeluknya kaleng bukan maknya dipeluknya gara-gara dari kecil dulu dikasih minum susu kambing tapi ini anak-anak ini alhamdulillah semuanya minum air susu ibu ibu susukan anak dua tahun jangan kasih air susu kambing nanti ulahnya macam kambing menyipak ke belakang menanduk ke muka menyipak ke belakang menanduk ke muka menyikut ke kiri menyikut ke kanan itu ciri-ciri anak yang dikasih susu kambing bapaknya kasih susu kambing kasih susu kambing tapi anak-anak kita ini maka dia ini adalah anak-anak yang menjadi soleh dan soleha kenapa demikian anak zaman dulu mandi di sungai sampai biru bibirnya tak ada demam tak ada batuk bapak dokter puskesmas ya kenapa anak-anak zaman dulu itu sehat karena susukan anak anda susu asih otaknya cerdas badannya sehat kebal dari segala penyakit anak dulu mandi sungai tiga jam biru bibirnya tak ada demam tak ada batuk anak zaman sekarang baru nengok mendung udah bersin asih lutut kena osteoporosis otak tak menangkap melawan sama maknya durhaka gara-gara tidak minum air susu ibu yang lalu tak bisa diulang lagi anak-anak ibu yang akan datang kalau sudah anaknya habis cucu-cucunya maka susukan susukan anak anda enam bulan tanpa campuran makanan asih eksklusif iklan puskesmas puskesmas cuma nyuruh enam bulan nabi muhammad menyuruh haulaini dua tahun kamilaini jangan sampai kurang dua tahun maka susukan anak dua tahun setelah lahir anehnya anak-anak itu bisa dibedakannya mana susu ibunya mana susu bapaknya ustaz kok tau pernah saya tes anak saya waktu kecil saya letakkan tak mau dia anak tidak pernah berguru Allah yang mengajari dia dia tahu ada fitrahnya maka anak-anak ini kita ajarkan sesuai dengan fitrahnya ibu sudah memutuskan hubungan dengan anak dua tahun lamanya dua tahun pertama susukan dua tahun kedua didi lari-lari lompat-lompat minum-minum makan ya nak makan ya nak makan kebetulan ibu ini pandai anaknya suka main bintang bintang kecil di langit yang biru dibuat ibu itulah telur ayam dadar gambar bintang suka bintang kan makan bintang ya ada pula ibu satu lagi pakai duit satu suap seribu mau itulah nanti anaknya jadi koruptor yang baik itu adalah nasihati dia nak makan ya nak ikutkan dia bagus tapi ada ibu satu lagi tegas ambiknya pistol makan kalau tak makan aku tembak tak boleh dia diancam-ancam nanti dia menjadi orang yang keras dengan kata-kata yang lembut makan ya nak tak juga mau makan 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 aku antuk jangan ibu yang lembut yang baik bapak-bapak seandainya emak kita dulu kasar udah lama kita mati betul coba waktu masih kecil tak mau makan tempeneng kelepak-kelepak pijak mati kita kira-kira mana yang lebih hebat laki-laki apa perempuan mereka jawab duluan semua laki-laki yang hebat-hebat di atas ini bapak kades ustad padel rahmi bapak kapolres bapak bupati semua laki-laki yang ada di atas ini semuanya keluar dari perut perempuan betul ada yang lahir dari bencong mana ada oleh sebab itu kalau saya tanya mana yang lebih hebat laki-laki apa perempuan kata perempuan dia paling hebat semua yang perempuan ini kalau tak ada ayahnya laki-laki pasti tak akan lahir dia memang jarang-jarang datang sekali-sekali aja tapi jadi itu hebatnya laki-laki laki-laki sama perempuan semuanya sama tapi yang paling hebat adalah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang kelima susukan yang keberapa tadi yang keempat susukan anak yang kelima namanya tahnik apa namanya tahnik ambik kurma kunyah-kunyahkan kurma ambik manisan kurma cucuk ke mulut anak semalam waktu di hotel Ustaz Somad kasih tahnik anak saya Pak Ustaz ini kurma go'akan ya makan kenapa anak kecil dikasih kurma anak itu waktu lahir menggigil kedinginan begitu lahir kedinginan maka dimasukkanlah dia ke dalam open tempat bayi itu yang panas itu apa namanya bukan open open masak kue hari raya dimasukkanlah dia ke dalam inkubator bidan di rumah sakit masukkan inkubator lihat berapa derjat celsius biarkan rupanya bidannya asik main HP begitu ditengok anak masak bukan ditolongnya dipotonya pula update status ada anak sudah masak kasian kasian makanya anak yang kedinginan tadi bagaimana cara memanaskan badannya tak mungkin kita kasih banrek matilah dia memanaskan badan anak tadi dikasih cairan kurma karena kalau makan kurma itu kurma itu gula kalau dikasih minum teh manis tak bisa anak kecil minum teh manis tersedak dia mereka dikasih cairan kurma namanya tahnik tapi anak yang baru lahir jangan balik dari sini bapak kunyahkan kurma sini kau sebentar anak anak udah semester tiga saya sendiri pula yang geli menengok anak semester tiga dikunyahkan kurma selanjutnya yang keenam diazankan ke telinga anak sebelah kanan waktu baru lahir Assalamualaikum Waalaikumsalam ini Ustaz Somad betul anak Ustaz lahir Pak Ustaz oke I'm coming Ustaz dimana nih aku sedang ceramah anak saya lahir saya sedang ceramah pas saya pulang ke rumah sakit saya tidak pakai peci tidak pakai sorban tidak pakai baju koko pakai baju kemeja saya gulung disangkanya saya mahasiswa semester tujuh mau kemana bang mau nengok anak saya oh iyalah nanti bapak sudah wuduk sudah anaknya pegang gini kepalanya disini ya bapak bisa azan ditanya pula saya dalam hati saya kurang ngajar azan lah saya 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 mengazankan anak saya di telinga sebelah kanan Allahu akbar Allahu akbar tapi tidak kuat macam itu kalau kuat terkejutlah dia pelan-pelan Allahu akbar Allahu akbar meleleh air mata nah ketika kau lahir aku yang membisikkan la ilah ilallah aku tidak ingin kau kaya tapi tak ingat Allah aku tak ingin kau jadi pejabat tapi kau lupa Allah yang kuinginkan saat aku mati nanti kalianlah yang membisikkan ke telinga ku sebelah kanan la ilah jangan sampai nanti kita mati yang meneriakan di telinga kita orang lain jangan sampai nanti kita tua mau sakratul maul yang membisikkan ke telinga kita anak kita tapi bukan la ilah ilallah ya harga sawit naik ya berondol belum dipanen kita ingin anak-anak inilah nah anak-anakku semua tengok mata ustad tetap mataku tetap mataku anak-anakku semua kami ayah-ayah kalian tak ingin kalian kaya tapi lupa Allah tak ingin kalian jadi pejabat tapi lupa Allah yang kami inginkan adalah saat kami nanti mati kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilah bisikkan itu nanti siap yang siap membisikkan la ilah ilallah ke telinga ayahnya angkat tangan angkat tangan yang siap membisikkan la ilah ilallah ke telinga ayahnya angkat tangan mantap dah turunkan yang lama-lama berkeringat ketia nasya Allah luar biasa anak nagar berdaya anak simpang pet ibu bapak kita sudah janji di tanah lapang ini mereka sudah angkat tangan di kening mereka tengok tulisan la ilaha illallah tu tengok yang udah membawa tulisan la ilallah jangan kalian bawa ke WC nanti bengkak dia sebesar ular anakonda saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita ini tidak minta macam-macam yang kita inginkan adalah mati dalam keadaan Allahum mahtim la nabi husnil khatimah selanjutnya yang ke memang orang kalau kena panas payah gitu kurang cairan yang keenam nanti ketujuh yang ketujuh nanti anaknya itu di hari ketujuh pas yang ketujuh di hari ketujuh potongkan kambing bukan lem kambing potongkan kambing hari ketujuh undang tetangga semua makan ramai-ramai doakan anak doanya barakallahulaka fil mauhu wa syakartal wahib ruzikta bir rahwa balaqa asuddahu barakallahulaka fil mauhu wa syakartal wahib ruzikta bir rahwa balaqa asuddahu bagi yang tak hafal gerak-gerakan aja murid hari ketujuh potong kambing namanya aki akikah ustaz hari ketujuh belum panen sawit tak ada duit pausat hari keempat belas hari keempat belas juga belum bisa tak ada duit hari ke dua puluh satu tujuh empat belas dua satu hari dua puluh satu belum bisa pausat tau ustaz tengok tanggal lagi sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan lima bulan setahun dua tahun lima tahun setahun lapan tahun ibu yang belum akikah bapak yang belum akikah balik dari sini beli kambing akikah boleh baca buku saya 37 masalah populer pak polisi sudah ada bukunya pinjam buku beliau kalau dia ngasih kalau tidak jangan paksa nah itu ibu ada megang buku 99 tanya jawab solat ada buku saya satu lagi namanya 37 masalah populer boleh akikah walaupun sudah dewasa tapi hanya akikah saja jangan minta cukur rambut pakai marhaban balik dari sini cari kambing potong langsung akikah jangan pula minta marhaban diundang pula saya sehingga marhaban ayano sangka yang diayun cucu rupanya nenek habis yang keelapan rambut anak tadi dicukur ditimbang seberat perak ada yang bilang seberat emas Pak Ustaz 1 gram perak 70 ribu 1 gram emas 500 ribu iya kalau anak rambutnya tipis pas ditimbang 2 gram kalau rambutnya keribu macam aman albar pas ditimbang 2 kilo pingsan kita Alhamdulillah Ustaz soal senang kali hati saya Pak Ustaz kenapa anak saya lahir gondol bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT kebetulan berat rambutnya Pak Ustaz kami baru tahu sekarang gimana lah ini Pak Ustaz dulu anak kami lahir tak kami azankan tak kami cukur rambutnya tak kami kasih tahnik yang lalu biar berlalu yang akan datang diulang lagi bukan berarti habis ini bapak kawin lagi jangan cucu-cucu kita nanti kita buat macam ini insyaAllah amin yang sudah lewat jangan balik dari sini dipanggil pula anak-anak sini sebentar sini Allahuakbar Allah apanya ayahnya anak sudah kelas 5 SD dia azankan juga lagi pandai pula dia azan dari kita lagi nah yang ke sembilan kasih nama yang yang ke betullah sembilan yang ke tujuh akikah yang ke lapan timbang rambut yang ke sembilan kasih nama insyaAllah saya belum pikun lagi yang ke sembilan kasih nama nama yang paling bagus itu nama yang ada nama Allah dalam namanya Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdur Soman kasih nama yang bagus-bagus tengok pak polisi namanya Su'ad Su'adi Su'ad artinya bahagia Su'adi bahagia beliau polisi kenapa tak bahagia kita Razia kena tangkap dia tidak yakinkan anda sebelum naik kendaraan pakai helm yakinkan bunyi klik baru pergi kemana-mana bawa sim saya kemana-mana tak lupa bawa sim sim amstri ada dalam walaupun saya naik helikopter ikut peraturan padahal saya udah foto dengan pak kapolres foto dengan pak kapolda foto dengan pak kapolri ada fotonya kalau mau saya pas Razia print ini foto tapi saya tak mau menggunakan kedekatan tetap urus sim ingat taat lalu lintas pesan kepolisian Republik Indonesia nah sampai mana tadi kenapa belok ke situ kasih nama yang baik baik nama anak ibu siapa Aminah nama anak ibu siapa Khadijah nama anak ibu siapa Fatima eh jadul nama anaknya siapa Christina Aguilera itu artis yang pusatnya tersumbul eh ustad pulang juga tengok dikasihlah nama anak nama-nama hantu nama-nama setan kasihlah nama yang baik-baik nama anak nama anak kamu siapa nama anak saya Cambry ha itu Sedan Toyota itu apa kok kasih nama Cambry kebetulan anak-anak saya itu lahirnya 17 Agustus terus apa hubungannya ke Cambry Cambry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia mantap cinta NKRI cinta tapi janganlah cuman cuman Cambry buatlah di belakangnya Muhammad Cambry Cambry Abdillah Tengku Haji Abdullah Cambry mantap Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang ke-10 apa dia yang ke-10 khairukum yang paling baik mantal laman Al-Quran bacakan Al-Qur Ibu sambil masak pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim Maka anaknya insyaAllah hafal surat-surat pendek hafal fatah hafal kulhu hafal kunubin nas hafal kenapa karena Ibu mengajarkan Al-Quran Ustaz Somad guru ngajinya siapa guru ngaji saya yang pertama di dunia emak saya habis itu baru diserahkan ke guru mengaji Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam ini anak saya ini alif-alif zaman saya kecil dulu ngaji pakai alif-alif alif-lihat alif bawa alif depan U-H-I-U zaman sekarang anak-anak tidak pakai alif-alif lagi pakai ikrok sekarang kan A-A-A Bataba Batata Batasa Basaba U-U-U I-I-I A-A bagus ngajarkan anak mengaji bapak kasih tahu anak panggil anak habis maghrib anak sini istri sini adik sini baca Quran HP mati TV mati gadget mati mati semua kenapa pemadaman PLN anak ngaji sudah berapa sudah lima ya lima juz enggak ikrok lima apa kau sudah sampai mana Ar-Rahman Ar-Rahman alamal Quran falafal insan alamahul bayan kau sudah sampai mana baru alif-lamim alif-lamim lanjutkan belum pindah ya baru itu aja istri istriku oh my dear my darling buah hati belayan jiwa kau sudah sampai mana baru Yasin bang apa Yasin Yasin dari dulu Yasin aja persiapan untuk abang Yasin Ibu kalau nampak bapak itu nanti agak-agak demam-demam abacakan Yasin dua gendangnya kalau tak sehat mati Yasin wal-Qur'an il-akim inna kalamina al-mursalin di simpang pet masih ada ibu-ibu baca Yasin lanjutkan hari kamis separi jumat lanjutkan pagi apa putang ada kuihnya apa tidak mantap main kan tapi bacanya dari awal sampai akhir ini banyak juga ibu-ibu yang baca Yasin ujung-ujungnya turjaun bayakun baca betul-betul rumah yang dibacakan Yasin maka hilang hantu setan setan itu ada yang tinggi dari Medan namanya Begu Ganjang ada pula yang pendek gundul namanya tuyul ada yang perutnya berlubang namanya sundil bolong ada yang tak sanggup berjalan susah ngesor saya hafal saya hantu-hantu anak-anak zaman dulu kalau ditakut-takuti sama hantu takut nah cepat tidur ya nanti datang hantu takut anak sekarang awas hantu mana hantunya jangan ajarkan pada anak hantu tapi ajarkan baca surat-surat pendek mama kenapa mama cuma ngajarkan surat pendek ayah kau pendek bukan itu maksudnya biar supaya mudah diingat kalau kebetulan ceramah saya ada yang menyinggung perasaannya saya mohon maaf maaf saya tak pernah nyindir-nyindir yang tersinggung ada beberapa orang yang tersinggung dengan ceramah saya habis itu langsung mati bukan karena saya hebat enggak memang ajalnya udah sampai bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT bacakan surat-surat pendek bu bacakan surat-surat pendek mak sebelum tidur malam jangan nyanyikan lagu nina bobok oh nina sayang kalau tidak bobok digigit hantu bisa tak saya jadi guru teka bisa kata mereka saya pernah ceramah di teka berikut ini mari kita dengarkan penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Sohman LCMA assalamualaikum tak ada anak teka itu yang peduli disitulah baru saya sadar ternyata tidak semua kita ini bisa menguasai keadaan mau saya marah dia pula lucu akhirnya saya panggil pawangnya kepala sekolah TK bu tolong atas dulu naik setan gula anak-anak tenang ya tepuk tangan tengok ustaz ya tenang semuanya artinya bapak yang hebat yang gagah perkasa belum tentu bisa mendidik yang mendidik anak-anak ini menjadi baik adalah ibu maka mereka ini kawan bapak bukan musuh bapak makanya bapak sekarang yang sedang kaya sedang banyak duit sedang banyak jangan sombong jangan angkuh mama jaga anak kita ya aku mau pergi sebentar abang kemana sejauh mata memandang jaga jangan bapak sombong kau jaga nih kalau tidak nanti tak selamanya bapak sehat nanti sampai masanya bapak stroke stress depresi mati ya kalau langsung mati kalau stroke 6 bulan siapa yang akan nyuap bapak makan coba kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang nanti bapak disuapnya baik makan ya bang makan ya bang sabar bang tak lama 2 hari selesai ini bang makan makan coba kalau bapak sombong dari sekarang makan 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 kalau sakit miskin tak mati-mati pula bapak memang punya duit bapak memang punya sawit bapak memang punya kebun kelapa bapak memang punya PNS gaji tapi ingat kalau tidak dia lah yang menjaga ini semua sudah lama ini mati bayangkan kalau dia emosi marah dia sebetulan sedang masak air panas dia bapak mengamuk dimasuknya ke dalam jadi mi ayam mereka bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan setelah anak pandai baca Quran barulah dia bisa so solat bukan somat yang ke sebelas 10 11 payah pula 11 muru awladakum bisolah suruh anak kamu solat wahum abna usabah sinin umur 7 tahun wadribukum fil asrah anak umur 7 tahun suruh solat pukul 10 tahun 10 tahun tapi suruh solat tapi jangan kuat-kuat jangan pula ditarik telinganya sampai tanggal sebelah jangan pula dipukul sampai dia impotent jangan pula dipukul otaknya sampai dia error tak berhenti dia ketawa hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Al-Quran ya Anak-anak ustaz mesti sholat ke masjid ya Anak-anak ustaz Yang sholat ke masjid Anak ustaz yang soleh Bapak-bapak yang sholat ke masjid Bapak-bapak yang soleh Bapak-bapak yang sholat di rumah Bapak-bapak soleh Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Anak-anak ini kita bawa ke masjid Kalau anak dibawa ke masjid Dari kecil terlonjak-lonjak Sudah besar terbawa-bawa Sudah tua terubah Tidak Maka dibawa dia ke masjid Saya dibawa ayah saya dulu ke masjid Ayah saya dibawa datuk saya dulu ke masjid Maka bawa ke masjid Kalau di masjid masih banyak anak yang lari-lari Kalau di masjid masih banyak anak yang lompat-lompat Kalau di masjid masih anak yang teriak-teriak Bersyukurlah 20 tahun akan datang Masjid Baitur Rahman Baitur Rahim Di Nagan Raya Di Simpang Put Insya Allah masih tetap ramai Amin Tapi kalau di masjid itu sudah kosong Ada masjid-masjid sekarang Isinya Maju nak ke depan Nanti kalian pening kepala Maju ke depan Ayah sama maknya tak apa-apa Sudah Masuk sekarang yang ke 12 12 dia mulai akil balik 12 Dia mulai gadis Sekarang masih kelas 6 SD Kelas 5 Masih roknya panjang Bayangkan di Simpang Put Anak SD Pakai rok panjang Tegak anak Ustaz Satu yang kecil Berdiri nak Berdiri Biar nampak yang lain Sini depan Ustaz Berdiri Sini depan Ustaz Tengok Tengok pakaian Anak Simpang Put Nagan Raya Jilbabnya panjang Roknya panjang Beginilah pakaian dia Kalau sudah gadis nanti Amin Amin Karena mau maju ke depan Dikasih Ustaz duit Jajan beli bakso Masya Allah Baik Siapa namanya Eva Namanya cantik Orangnya cantik Dapat duit pula lagi Begitulah pakaian yang tidak dijaga Sekarang banyak di luar sana Dipakailah celana Sumpit Celana jen Celana jen Sumpit Menjerit pahat Banyak atuk-atuk Masuk parit Kira-kira Celana sempit Dipakai ke pasar Tukang potong ayam Banyak salah potong Mengangan Tapi di Nagan Raya Masya Allah Pake jilbab panjang Pake baju panjang Bapak tidak jadi Masuk surga Membiarkan anak gadis Sudah pake baju Ibu tak jadi Masuk surga Walaupun rajin Wirit Yasin Walaupun rajin ke masjid Tidak masuk surga Membiarkan anak gadis Pake celana Jin baju hantu Rok setan Maka kita jaga ini semua Insya Allah Amin Tak masuk surga Diyus Siapa itu Diyus ya Rasulullah Orang-orang yang membiarkan Anak-anak gadisnya Anak-anak lajangnya Tidak menutup Awrat Itulah 12 poin Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Sunnah Rasulullah Hakikat pendidikan Generasimu Mudah Mudah-mudahan generasi Mudah simpang petnagan raya Selamat dari narkoba Selamat dari zina Nanti kalau ada yang bertanya Siapa yang ceramah tadi Wulwawawahatallahu somat Apa isi ceramahnya Satu lusin 12 Apa yang 12 Aku pun tak ingat Entah apa-apa Dia kata dia Panas betul tadi Yang ku ingat tadi panas Munda ampun Insya Allah rekamannya Sudah ada Nanti di upload oleh Ustadz Topik di internet Tinggal cari saja di Youtube Abdul Somat Simpang petnagan raya NTR Langsung dapat Like and share Terima kasih segala perhatian Pas jam 10 Tadi jam 11 Tadi saya mulai jam 10 Sekarang jam 11 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Kita harus ditemukan Alahazihir niyah Wa kulli niyatin salihah Al-Fatiha